Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di transit transportasi Indonesia Nah kali ini dia di lonjakan pemudik di terminal Pondok Windeng cukup rame ya teman-teman Ini puncaknya harus mudik Itu ada Mior yang baru datang tadi Penumpangnya udah langsung merudak Jadi kita kesana ya Jadi nggak bisa kita review ini kayaknya ya Di dalam Ya cukup rame ya disini Ini penda kampung rambut ini Ini dari Pondok Pinang Agak susah masuk kesana Karena terlalu padat penumpangnya SR3 suite kombi Nanti kita coba di Sumatera Barat Kalau memang ada tiketnya kita coba beli disana ya Kita ke tempat Palala ini Buru Seminang Sepertinya City Trun punya Blubet ini Baru buka DKL ANS ada di dalam sana Ini udah jam-jamnya Buru Seminang Sumatera Barat Ya lanjut Nior akan berangkat Banyak penumpangnya dari Pondok Pinang ya Tapi dari terminal kampung rambutan Belum bisa masuk dia Walaupun agennya udah ada Tapi belum bisa masuk ke terminal kampung rambutan Adanya di Pondok Pinang Mungkin dia poris juga masuk Tapi udah setengah dari penumpangnya Udah masuk dari Pondok Pinang ini Ini Sembodo malah mundur Jadi gak bisa dapet ya Seharusnya maju dulu dikit Masih jauh di depannya Tinggal maju aja Nah stop gendabat tuh dari Kerimio Malah maju Iya SC 900 penumpangnya udah naik separoh dari terminal Pondok Pinang Selamat jalan untuk SC 900 Sembodo Semesta Bolo Transindo Lalu disusul oleh Mior Bus baru Minang nih Dengan Mercedes-Benz 1626 Euro 4 manual transmisi Peletnya mantep ya Alcoa Mior Prima Abadi Sweet Kombi Untuk harga tiket di atas 1 jutaan kalau gak salah dia Itu kombi kedua yang masuk Kombi dari Sembodo tadi Selamat jalan selamat sampai tujuan Mior Terima kasih Lihat Disini orang pada pasukan barang-barangnya Di Miok Kita coba ke dalam ya kita cek di dalam duit kombi juga rame bisa nge-review ya Mas Minang pertama yang masuk kayaknya tadi mau kerambutan karena udah kesiangan langsung ke Pondok Pinang platnya udah BV ini 7594 ada MPM ini bis Minang kedua yang masuk ke Termina Kampong di Termina Kampong Sutan Klas di Rekansa di Rekansa Lapan 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 lonjakan penghudik dari Sumatera Warga ini memang ameh ya karena rata-rata buat warga Minang itu perantau jadi banyak dari warga lain di suite kombinya kita lihat udah ada beberapa penumpang ternyata disini enggak bisa di reviewnya ada off-road juga ya enaknya di Sementara trafiwителей tersebut di M27 di Sementara logo di Sementara di Sile dari BV Sementara SE900 Sembodo Hex-RT Plus Lalu masuk ANS Jadi ada Nior Terus Minang tadi ada NPM juga Sembodo Di sekitiga dan ini ANS Keempat Terminal ini memang kecil tapi Bis-bis yang masuk itu diterangkan semua tempat Ini ada parkiran Ini penumpangnya yang akan mau naik Ada beberapa penumpang juga yang naik dari Terminal Kampung Rambutan Bos ini sudah naik tadi ya Dijulukannya apa ya Ada Bajon juga Korawa Bos Sumatera Selatan juga ada disini satu Sinar Dembo Ini Sembodo masih disini ANS langsung berangkat setelah mengisi penumpangnya di Kondok Pinang Akan mau melanjut ke Celodok atau ke Kalidira Lewak Terima kasih-mesinya terbuka ini Korawa Selamat jalan Selamat jalan Selamat sampai ke tujuan untuk ANS Korawa urar yang super super Wow, sudah jalan sedapnya ya Jatbus lima, Mayor Pak utama sudah WILD Ini penumpang-penumpang yang Duitnya banyak kayak gini nih di atas harga-harga pesawat immortal Udah terisi Sekitar 85% Dari penumpangnya Ayo coba kita lihat Pelagnya pun pelag mau langsung diganti Padahal mobilnya masih baru Slipper ini satu-satu Kalau gak salah 22 seat Kita lihat Pelagnya alkohol Pertama di sumber Dream Class Isinya ini manual Pake jet bus lima Mantap Naik bus baru langsung pulang Ngodik ke kampung nih Harganya nyaris hampir sama dengan harga pesawat ini Di atas 1 jutaan 1.200.000 kalau gak salah Hampir sama dengan Sembodo Sweet Kombi Itu sweet kombi pertama di Minang Kalau ini sleeper pertama di Sumatera Barat Merceries pin 1626 seri Juru 4 Dengan livery Tari piring ya Tepior Kalau sana bus Jawa yang ke Lens Sumatera Kalau ini asli bus Minang Waduh seger banget Masih bau pabrik Selamat jalan bang Ongkosnya berapa bang 1.150.000 Wah Alhamdulillah Nyaris harga pesawat bang Saya kurang sengaja membatalkan pesawat saya hari ini Asik Sama keluarga pulang bang Sendiri Oh sendiri Masih single Pas ya bang Seatnya Seat jomblo bang Tapi saya gak bisa dilihat ke kajah depan ya bang Kesamping Iya Kalau yang lain ada ya Iya Kalau yang lain ada Ini satu B Tujuan ke mana? Ke Padang? Oh Bukit Tinggi Iya ini miur tujuan penumpangnya tadi ke Bukit Tinggi Sedangkan Bukit Tinggi lagi ada bencana ya Lahar dingin Jadi mungkin kemungkinan bis ini akan muter nih lewat pariyaman ini Karena untuk mobil sendiri agak susah masuk ke Dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi Ini kalau gak salah miur kedua Tadi ada miur ke pertama itu suite kombi Ini slipper Slim kelas Penumpang masih banyak di terminal ini Sebentar lagi ini miur akan jalan Karena penumpangnya udah penuh ya disini ya Tadi kita gak sempat ke belakang karena terlalu padat Penumpangnya disini Rata-rata penumpang di miur ini Penumpang pesawat yang naikin ini Tadi ada si masnya katanya Membatalkan tiket pesawatnya demi naik miur ya Tadi kita wawancara di atas kan Harganya 1 juta Hampir 1 juta 200 Sedangkan pesawat sekitar 1 juta 600 Yang paling murah itu Berjalan Berjalan miur Bus baru Minang Selamat jalan Selamat sampai kejalan untuk miur Sawah luntuh Fred Mampu nya orang sawah luntuh Langsung jet muslimo ya Ini miur ketiga Yang tadi suite kombi ini suite kombi kembali Jadi 1 suite kombi 1 slipper Masuk di jam 9.46 Sama Mercedes-Benz Euro 4 Miur prima Miur Menurut semua untuk miur ya Sayang di terminal kampung rambutan Miur gak masuk Jadi dia dari lari Kalau gak salah Karawang Lokasi Lalu lanjut ke Rondok Pinang Termina kampung rambutan Mereka tidak masuk Belum kelihatan Berkanda penumpangnya Tapi penumpang yang ada di bisi yang satu ini Masih Sudah penuh juga Kurang2 orang yang naik Dari 3 orang ya Sama anaknya Di sini ada 2 kelas Sudah bus Jawa di jam 9.45 Akhirnya Luxury masuk juga nih Sudah plat kuning Pak John yang bawa Pak John yang bawa ini Nopin 47 Kalau kemarin Kau sasi Bade Luxury kelas Terus binang mewah-mewah ya Ini hampir sama harganya Dengan Beslipper Miur ya Rp 1.150.000 Ya dimundurkan ANS Luxury kelas Dengan 26 seat Sampai tempatnya pun susah untuk parkir ini Saking padatnya NPM masuk ya Masuk lagi NPM SDP Pestiga Sultan kelas Bis-bis premiumnya Sumatera Barat ya Kalau ANS Bis-bis premiumnya Luxury kelas Dan Di sini Bis-bis premiumnya ada sleeper Ada kombi Bid-kombi Di Ultimate Air Ternyata Gumarang Jaya Langsung aja keluar dari sana Gumarang Jaya Tidak masuk ke sini Iya Udah Ketiga ini Jadi Hari ini Tiga aja Miur Lima Abadi Yang Berangkat dari terminal Tondo Pinang Dan bisnya udah penuh ya Kalau masih ada Seat lagi Mungkin akan berhenti di Poris Kelawat Tanggrang Dan diikuti oleh Sinar Dempo Bus Matara Selatan Lalu Masuk Sembodo 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 juga ikut Keluar dari terminal Pondok Pinang Oke Selamat jalan Selamat sampai tujuan Untuk Sembodo Miur Dan Sinar Dempo Masuk lagi Anes Kedua Ini eksekutif Tadi satu Anes Tidak masuk Ke terminal Pondok Pinang Pondok Pinang Terminalnya kecil Tapi bisnya Premium Semua yang masuknya Kasta-kasta Tertinggi Dari bus Sumatera Barat Karena ini jam-jamnya Sumatera Barat Bahkan Bus Jawa Yang Teronton Masuk juga Sini Jadi Isi Langsung Jalan Karena Kalau masuk Semua Tidak Muek Disini ANS Novin 33 Buat Motor Juga Disana Itu Pajun Disana Apalagi Ada ANS Lagi Iya Kita Lihat Itu Ada PCX Bisa Masuk Ya Lebaran Pake Motor Di kampung Itu Bagus Jadi Mau turun Gimanapun Malam Bisa Langsung Ini ANS Ketiga Tuanku Gimana Tuhan Tuhan Imam Royal Executive Plus Lagi 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 L champions Lagi 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 Untuk Helpernya masih Bu Ade Setia sama Pak Jon Mau pindah kemana pun busnya Bu Ade tetap ikut dia Sudah cocok kayaknya sama Bu Ade Pak Jon Ini Pak Jon juga Sama Pak Jon Pak Jon agen Sama Pak Jon Luxury Class Ini kayaknya agak Mempertimbangkan gimana masuk omokor Pengen lihat kesana Jadi untuk motor yang ada Spion tinggi itu harus dicopot Kalau spionnya pendek seperti ini Mungkin bisa ya Maksudnya gak perlu dicopot Paling Ya Bensinnya aja dikurangin Ini pelatnya pelat BA ini Berarti ini motornya dari Sumatera Barat Langsung dibawa lagi ke sumbar Gede juga ini bagasinya Akan penumpang sampai ke belakang-belakang Karena penuh di depan Ya kita telusuri terowongan Antar bis Arbis ANS Luxury Class Kita coba nyak dulu Kita lihat penumpangnya Sudah terisi penuh Untuk luxury kelas 26 seat Kemarin sudah di review Teman-teman bisa lihat Beberapa udah naik Dari terminal Kondok Pinang Ini kemungkinan Penumpang bis Jawa yang disebelah sini Yang di arah sini Biasanya Campur juga sih Loh Sumatera Barat Ini penumpang dari NPM Cutan Plus Kita lihat Mereka menaikin Kopernya ke Bagasi Bangku CC juga Ini Ini barang-barang penumpang Yang akan dinaikin Kedalam bis Cukup rame ya Untuk MP Penumpangnya Kalau gak salah Untuk Sultan Kelas Itu sekitar 900an Nanti kita cek lagi Di Instagram NPM NPM Naiklah Perusahaan Ini masih banyak penumpang Untuk agen Minyur Ini ada di Loket nomor 8 Sebelahnya Bus Pangeran Dan Sembodo Oke kita ke Samping aja Teman-teman Novin 48 Belum jalan Ini 47 Untuk Lemperdananya Pak John Yang daunnya Ya ANS belum jalan Masih Menunggu Beberapa penumpangnya Yang akan naik Di belakangnya Sudah mau jalan Itu ANS Kalau ya Exeteri Plus Selalu Pak John Ya Men Menurutasikan Untuk kemerangkatan ANS Di Pondok Pinang Iya Royal Executive Plus Bareng Berangkat sama Lexuri Ada 3 ANS Berangkat bareng Dari Pondok Pinang Dua Royal Executive Dan Satunya Lexuri Class Seharusnya Dikasih lewat dulu ya Sama Tuhanku Imam Jadi gak kalangi NPN Juga mau masuk Dari sana Jadi kalang Terlalu lama Jadi Mobilnya Macet Jadi udah dialang Masih ada Penumpangnya Disini Bisa jadi Yang naik Dari situ Bayar Di depan Atau duduk Di bangku Sisi Tinggal Langsung Naik Di bangku Sisi Bisa juga Kalau untuk Penumpang Berangkat ANS Atau Imam ANS Euro 3 Banyak ANS Nopin 3 3 Untuk Lebaran Tahun Lalu Kita udah Naik Ini Tahun Ini Kita Akan Coba Ganti Tapi Penasaran Juga Naik Closury Class Ini Akasa Tertinggi Dari ANS Ardanya Hampir Sama Dengan Slipper Class Keren Ya Bagian Depannya Ini Mirip Sedannya Mercedes Band Yang Elektrik Tidak 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 Pak Jun Siap Diberangkat Dari Terminal Pondok Pinang Lok 3 Class Dis Kasta Pertinggi Dan Bangkunya 26 Sip Selamat Jalan Selamat Sampai Ketujuan Untuk ANS Premium Class Masuk Eksekutif Class Tomahira Nopin 2 3 Nambah NPM Yang Ada Di Dalam Tadi Dan Ada Eksekutif Dua Di Dalam Jadi Dua NPM Eksekutif Dan Satunya Sultan Plus Iya Ini Bukan Hari Terakhir Tapi Puncaknya Dari A Minus 4 Menjelang Lebaran Sultan Klas Siap Diberangkatkan Maja Sudiru Tunggal Jaya Di Belakang Sutan Klas MPM Pirkan Salapan Tiga Iya Penus Bangku CC-nya Jadi Empat Orang Bagi Teman-teman Yang Tidak Dapat Ke Bagian Tiket Atau Yang Pengen Murah Itu Duduk Ayo Keluar Jalan Selamat Sampai Tujuh NPM Sultan Plus Disusul Sudiru Tunggal Jaya Trontem Terima Sebenarnya Kalau Gumarang Jaya Emang Jarang Masuk Ke Penduk Pinang Atau Agenda Nggak Ada Disini Tapi Terminal Kampung Rambutan Banyak di Gumparan Jaya Yang eksekutif penuh juga Karena puncaknya Harus mudik di tahun 2004 Guys Juragan 99 Phantom Ini pernah naik kita nih Juragan 99 ini cuman Videonya Kurang terlalu viral ya Saya naik karena udah diangkat oleh Youtuber-youtuber yang udah terkenal Di area Malang Wah ini yang bis Anak Salido Yang tujuan pesisir Baru juga Di Lensumatra Tapi bisnya Memang bis Bekas juga kali ya Malah itu deka Bis Anak Salido Jakarta Jakarta pesisir Solo Padang Tarusan Yaji Anak Salido Salido Jangan NPM Berkasan 41 Ini lah dari Penuk pinang aja Udah mulai penuh Kemungkinan lanjut Langsung ke Merak Selamat jalan Selamat sampai Ke tujuan Untuk naik Naik lapisan Masih ada satu lagi nih NPM 23 NPM 23 Nah ini Anak Salido Tujuannya Bos muda Ini bis Tujuan pesisir Tapi platnya Plat Deka Bali Kita lihat ya Untuk bos Yang langsung Ke pesisir Tempat saya nih Tapi saya jarang naik Langsung ke pesisir Ya saya nyambung Dari Solok Kita lihat disini Penumpangnya Bawahnya Coba kita tengok ya Masih Banyak yang kosong Langsung Tarusan pesisir Painannya Air haji Wah bantunya Enaknya Isya duduk disini Kalo duduk depan Legal banget Walaupun mobil Lama nih Tapi diatasnya Dikasih kaca Masih siar selatan Tadi berhenti juga Diterima kampung Tapi Kalau untuk lega Legas ini Ini ketimpang Yang sebelah kanan Ini Dengan mesin Hino RK Berapa tiketnya Berapa tiketnya Berapa tiketnya Oh 750 750 ya Kalau untuk lebaran Ini 750 Teman-teman Mau turun di mana Di Linggo Oh Linggo Oke Di sini Tujuannya Ke pesisir Tapi penumpang ini Turun di Linggo Pesisir selatan Tarusan Bus anak selido Orang pesisir itu Bisa bersaing ya Karena Bus-bus Sumatera Barat Sekarang Banyak bus premium Untuk persaingan Di Sumatera Barat Tapi kalo untuk lebaran Ini pasti terisi Tapi ada beberapa Penumpang saja Di atas Bus anak selido Macam-macam ya Ini pelatih DK Dengan mesin Hino Satu lagi Masuk MPM Nah itulah Perusahaan Minang Eksekutif Ini eksekutif Yang ketiga Tadi ada Royal juga Tapi kalo di Pombok Pinang ini Banyak sekali ya Bus eksekutif MPM Untuk pelanggannya Iya dimundur Oke Aduh Akhirnya transport Masuk juga disini Ditunggu-tunggu Tadi tadi nih Transport Pudu kadang Penopin 50 Bencana kita akan Naik ini hari Senin Nanti nih Mudah-mudahan Sih dapat Bis Dapat bis Yang Trawego Tengin banget Karena bis Yang laksana Ini kita udah Pernah naik Tahun lalu Bahkan dua kali Desosol Holiday Nyaman Holiday Dari ANS Bis pariwisatanya Pun dipakai Buat Motik Mantap ANS Torangan Pakai Nyaman Holiday Dari Dari PT PT William Nusantara Transport Punya ANS Ada dua Di belakangnya Juga ada Nyaman Holiday Yang Medium Jadi dikerahkan Semua dari Bus Akap Sampai bus Pariwisata Untuk mudik Ke Sumatera Zorot Jetboose 5 Kecil-kecil Jetboose 5 Ini Tau mesinnya Hino Atau Mitsubishi Canter Nyaman Nyaman Lalu Ya Karena Tidak ada tempat MPM Masuk Nyaman Holiday Ada juga Ternyata penumpang ANS Yang ini Hehehe Ya Mini Medium Untuk Bus ANS Tiketnya tetap Beli di ANS Untuk nyaman Holiday ini Jadi berangkatkan NPM Novin 23 Karena Tempatnya Sudah mulai Terlalu penuh Disini Kecil-kecil Tapi Bus Yang masuk Di terminal Pondok Pinang Ini Bus Premium Dan Bus Dengan harga Di atas 1 juta Juga ada Nyaman Holiday Nyaman Holiday Akan mengambil Posisi Yang ada Ditinggalkan Oleh NPM Sama Disana Ada Nyaman Holiday Ada Nomor WA Nya Juga Facebook Dan TikTok Wah Ada TikTok W07 Kalau yang Model ini Yang Jetbus 5 Yang Besar Juga Ada Nyaman Holiday Ayo Kita Lihat Sana Untuk Bus Pariwisata Dari ANS Ya Medium Class Tapi Kursinya Lebar Juga Kayaknya Kalau Kalau Dua Dua Kecil Yang Biasa Ini Kayak Bus Dambri Bandara Akurannya Atau Kalau Di Transangata Ini Mini Tram Ini Tram Ini Warna Warna Lama Dari ANS Putih Biru Merah Masuk Palala Palala Mister Aus Aus Mister Aus Untuk penumpangnya Masih ada Beberapa Tempat Yang Kosong Palala Malala Jopalala E05 SR2 Panorama Kita Lihat Bus Holiday Ternyata rame sekali Di Tuk Nyaman Holiday Ini Penumpang-penumpang Yang Kehabisan Tiket Bus Akap ANS Bisa Naik Nyaman Holiday Semoga Nyaman Tapi Ada Toilet Walaupun Bis Pariwisata Tapi Ada Toilet Pak John Berapa Pak Kalau Naik Holiday Holiday Apanya Kalau Naik Holiday 7,5 Jatuhnya Sama Eksekutif Kursi Terbaru Dapatnya Dia Kita Pantau Dulu Ternyata Anak Salido Juga Udah Berangkat Anak Salido Jadi Nampak Lagi Bus Ke Pesisir Anak Salido Ada Pemilih Raya Dan Satu Lagi Bisa Langsung Ke Painan Pesisir Air Haji Tapi Tetap Ke Solo Dulu Tidak Lewat Sumatra Bagian Barat Julukan Postboy Merk Baju YPS S Boy Ya Enggak Mud Ini Kalau Dipaksakan Bisa Kena Motor Dan Pion Dari Palala Mister Al Harus Mundur Ini Mundur Dikit Atau Langsung Jalan Iya Palala Siap Diberangkatkan Dari Pondok Pinang Masih Jam 10 Lewat 24 Menit Itu Gak Bisa Harus Ada Salah Satu Mundur Ini Atau Motor Nya Harus Digeser Kedepan Ngerinya Kena Kestion Dari ANS Holiday Nyaman Holiday Bus Pariwisata Dengan Harga Eksekutif Plus 750 Saja Dapat Mobil Baru Pula Lagi Ada Toilet Mister O Seri B Siap Diberangkatkan Selamat Jalan Selamat Sampai Tujuan Masuk Masuk Susul NP Pertansa 19 11 Iyak Mundur Dulu Nyaman Holiday Di Belakang Isi penumpang Ada Dua Bus Pariwisata ANS Semuanya Dikerahkan Keren Ya Sudah Jaman Orang 750 Dapat Mobil Mewah Pula Lagi Mantap Pariwisata Yang Ada Toilet Di Dalam Ini Masuk Nopin 43 Transport Express Jaya Yang Kedua Ini Bus Foto Nini Mama Warna Sama Dengan Kudo Kadang Penumpang Penumpang Ada Beberapa Kursi Yang Belum Terisi Mungkin Akan Isi Penuh Di Penumpang Penuk Pinang Dan Poris Nanti Atau Celeduk Tangerang Dekat Petukangan Ternyata Ternyata Belum Mundur Ternyata Ternyata Belum Mundur Men Pada Pariam Terima Ternyata Ternyata ada beberapa penumpang yang duduk disini kali ini ini faceloft ada tiga ANS dua nya holiday trans pariwisata dan satunya bus akap dengan single class iya transport di perangkangan mobil 43 penuh juga dari sini batang tiarau julukan batang tiarau tranec tos boys siap di berangkat dari pondok pinang harga tiket 750 sama dengan bis eksekutif nya tapi mobil ini bis baru selamat datang selamat datang yah yang kecil mobil tayo nya juga ikut harga sama 750 juga untuk fish yang oke sampai ke bus pariwisatanya juga diturunin ya tinggal satu ANS pariwisat akap fish love lagi menaikkan penumpangnya ini sepertinya ada gemarang cuma lewat aja ya nggak masuk untuk al-ijrah ini belum datang penumpangnya nih penumpangnya masih ada bisnya belum datang maksudnya kita tunggu saja kalau kadanya lima unit kata agennya ANS pariwisat selesai berangkat kami iya al-ijrah masuk al-ijrah sweet family baru nyampe dia hampir setengah 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 sebelas salah satu bis premium Sumatera Barat full sweet family sweet family pertama dengan mesin Osor O500RS 1836 penumpangnya ini sudah terisi di bagian atas dan bawahnya ini kalau nggak salah 36 sweet slipper SR3 kreator juga ada bawa bos ini mister baron kreator kita lihat apa ada yang ngetrip katanya ada yang ngetrip itu Ridwan ya? benar nggak Ridwan ikut? iya di sana oh di tengah depan dia oh di laksana apa dia mau lunasin ada ngetrip juga si Ridwan Nurman disini tau katanya sih 5 unit nih untuk al-hijrah kita tunggu aja ada tronton nggak nggak untuk al-hijrah mobil slipper kita nggak tahu tadi bahwa abis ini akan ngetrip langsung ya ngelain langsung di lebaran kita udah ter... keduluan beli tiket jadi kita lihat aja nanti bahas balik kalau salah satu nanti al-hijrah Mior atau Lexorinya NS kita cari aja nanti tau tiketnya 1 juta berapa ini Ridwan Nurman mau metrip kesini masuk kamera dulu hehehe ngetrip nih bang arituan dia ngetrip nah ini yang masuk lagi nih sweet kombinya sweet pembeli semua ini bener-bener nih harga 1 juta 200 nyaris harga persawat ini mah 2 bus al-hijrah 2 bus al-hijrah capung mangga 2 mangga 2 mangga 2 mangga 2 jelukannya mangga 2 ada 2 al-hijrah slipper semua ini ada 5 unit tuh hari ini trontonya belum datang nih sama osor 2 osor kayaknya kita coba lihat ke dalam ya boleh ga ya udah terisi penuh ini temen-temen udah terisi penuh ini jadi bukan ga bisa hehehe temen-temen hari itu temen-temen ngetrip naik al-hijrah ke lubuk basong iya capung mantap pake telolet lagi tinggal satu lagi nih mangga 2 julukan mangga 2 al-hijrah ini ada penumpangnya agak kesiangan dia hampir jam 11 jam 10.51 menit ada 3 unit lagi yang belum datang tronton kayaknya ada ya sama osor yang platinum royal platinum nya sweet pomley ada 2 baru terlihat kita lihat aja pas sweet pomley nya ada berapa banyak yang jalan hari ini kalau untuk lebaran pasti terisi semuanya ada beberapa temumpang yang belum menunggu bisnya belum datang iya tiket 1.200.000 ini dua lekres tiganya royal platinum katanya kalau mendatang jadi kita tunggu saja jarang-jarang ya menggunakan osor ini ada bus minang nongul lagi nongul lagi ABG armada bumi minang nah sepertinya sedikit terluka nih ABG jarang-jarang lihat bus ABG di Jakarta terutama di kondok pinang ya mobilnya klasik sekali barang-barang masih memasukkan barang-barang tapi kalau untuk mobil sleep pomley ini nggak bisa motor ya karena bagasinya kecil jokal hijrah S3 sweet plus kita udah pernah review ini di video sebelumnya ABG armada bumi minang terus akas udah lama nggak terlihat ya akas sari jember Jakarta tanggerang Sepertinya bekas pariwisata ya Al hijrah masuk lagi stadium Skania K40 Ada 2 unit di al hijrah Skania K40 ini Dengan julukan stadium Jadi sudah 3 unit dimasuk Sepertinya siang sekali nih al hijrah Berangkatnya untuk di H-4 2 unit al hijrah suite family Dan 1 unit al hijrah tronton skania Dan 2 unit lagi kemungkinan itu osor Di belakang adalah gitu Ya masuk lagi yang keempat Al hijrah Ini al hijrah Ini osor Eh bukan osor nih Oha 1626 Ternyata ada juga yang 1626 Al hijrah Bukan osor ternyata ini Yang Ini gak tau nih eksekutif apa Royal Platinum Kalau Royal Platinum itu Kayaknya ini Kelas ketiga ini Kalau kita lihat sih Ini yang eksekutif Untuk itu 100 Eh 1.200.000 Kalau yang Tronton ini kita 900an Kau gak salah Ini kurang tau yang satu ini Sekitar 800 ya Nanti kita coba cek ya Untuk harga al hijrah sendiri Ini sepertinya gak pake sekat ini Kita coba liat kalau yang Tronton ini pake sekat ini Ini bis al hijrah yang Keempat Iya gak pake sekat ya Berarti ini yang eksekutif Biasa nih Soalnya dia Mercedes-Benz OH 1626 Bukan osor 1896 Kita lihat penumpangnya Ini enak nih Gak pake ini Ternyata ini yang eksekutifnya 750 Tapi pintunya pintu tengah ya Unik juga 1626 Di pintu tengah Mercedes-Benz eksekutif Al hijrah Udah penuh juga nih Tentu Untuk toiletnya di tengah Jadi bisa juga ya 1626 ini Dibikin mbak Pintu di bagian tengah Dan WC-nya atau toiletnya Di bagian tengah Ini platinum Royal platinum Stadium Di luarkan stadium Al hijrah Stania K40 IB Dan al hijrah osor Bangga 2 Ini osor Sipas Iya Udah terisi penuh Kita lihat Yang Os Yang Tronton Skanya Platnya beda ya Platnya beda ya Plat K Belum diganti Kalau ini plat B Yang ini model baru soalnya Sudah SR3 jadi dia ganti plat B Kita coba lihat Yang ini juga masih plat K Tentu Bekas perusata yang dijadiin Tujuh setengah hampir sama dengan ANF Tanpa leg race Kalau untuk yang ini kayaknya ada Ada yang lempar tuh katinya Karena bus ini udah Nge-land kemarin terluka sedikit Tetak aja nya Stadium Bawah kenanya di sungai lilin Dilempar Dilempar batu Jadi hati-hatiin untuk Temen-temennya Pramu Penggemudi yang lintas di sungai lilin nih Ada 5 unit Satu lagi Kita tunggu saja Ini bisa buat motor Motor-motor Matic Wario bisa masuk Ada kasur juga Kasur kecil Iya jalan Al-Fujrak Yang menghasil Family Osor O500RS 1836 Tinggal satu lagi Kita tunggu nanti Al-Hijrah terakhir masuk nih Kita lihat Ya benar Osor Jadi Osor Harga tiketnya 750 Dan ini sekitar 900an ya 920 Kalau salah Terus yang Sweet Family nya 1.200.000 Semuanya penuh Untuk pahal Iya Tinggal naik penumpangnya Ternyata Salah bis Dipikir dia naik Platinum Royal Platinum Ternyata naik Yang ini Silver Queen Silver Queen ini Base Eksekutifnya dari Al-Hijrah Dengan harga tiket 750 Toiletnya sama Di tengah-tengah Mercedes-Benz 1626 Nah ini Mercedes-Benz O500RS 1836 Dan sebelahnya Scania Scania Tronton pertama Di Lensumatra Barat Ya kita lihat Ini masih menaikan Penumpang Termasuk Kesiangan Ini untuk Bu Sumatera Barat Ini bisa jadi Malam sampai Di Zolok Ini Karena belum macet Nunggu kapal Di Merak Ke Bakauni Itu antriannya Biasanya panjang Setengah 12 11 18 Menit Sisa Bis Sumatera Barat Itu ada ABG Armada Bumi Bindang Lalu Al-Hijrah Ya ABG Berangkat Dengan julukan Arkana Ini terluka Juga Bisnya Cah Kajanya Sama Dengan Bis Al-Hijrah Yang Tadi Ya Di Sumatera Barat Siap Diberangkatkan ABG Armada Bumi Bindang Ya Selamat Selamat Sampai Tujuan Sudah Sudah hampir Jam 11 Lewat 25 Menit Kita Akhir Dulu Hunting Report Monitor Dari Bis Sumatera Barat Yang Masuk Terminal Pondok Masih Ada Beberapa Penumpang Lagi Kemungkinan Dari Jawa Oke Teman Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Untuk Video Kali Ini Di H-4 Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Like Dan Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Semoga Saya Semangat Untuk Mencari Informasi Mudik Kesumbar Sampai